Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku lagi mau buat makanan kucing aku jadi supaya kucing itu lebih gemuk dan bulunya lebih tebal disini aku mau bikin wheat food untuk si kitty disini aku tadi ada kepala ayam kebetulan tadi aku lagi beli ayam aku lihat banyak kepala ayam terus aku tanyain sama si abangnya itu berapa dijual katanya kalau mau ambil aja gratis jadi tadi aku ambil sampai di rumah aku rebus setelah dicuci ya nah ini udah direbus tadi sampai empuk jadi langsung aja kita masukin blender kita kasih air kaldunya sedikit dan langsung aku blender nah ini untuk memblendernya harus halus ya karena kan ini mau sekalian kita kasih buat anak-anak si kitty juga jadi buat kalian yang punya peliharaan kucing di rumah bisa ya dicoba dengan ide ini ini supaya kucing kita lebih gemuk dan lebih lebat bulunya nah setelah selesai aku blender aku masukin di wadah ini disini aku udah siapin wadah dua tapi yang terpakai hanya satu jadi aku masukin di wadah yang ungu ini aja nah ini yang tadi kepalanya gak semua ya aku rebus aku simpan di kulkas yang mentahnya karena kan aku takutnya nanti si kucing aku ini gak mau memakan ini jadi disini aku masih pertama mau nyoba nah setelah aku tadi masukin di wadah ini aku mau coba kasih sedikit dulu ya karena nanti takutnya kalau banyak kucingnya gak suka atau gak doyan gitu jadi kita kasih segini dulu ya ini aku kasih wadah yang kecil aja dulu sekarang aku lanjut ya kasih makan si kitty nah ini si kitty dia di warung ini si kitty udah langsung mencium bau-bau ayam gitu ini kita kasih ya bismillah saya mau kasih kitty suka dan anak-anaknya nah disini kelihatan ya si kitty lahap banget makannya itu dia sepertinya makannya lagi buru-buru gitu gak tau udah lapar apa gimana padahal di dalam kandangnya kita kasih wheat food yang dibeli di toko makanan kucing jadi disini kelihatan ya kalau kucingnya itu suka anak-anak dan si kitty juga suka banget ini mungkin aku tadi ngasih wadahnya terlalu kecil jadi orang itu kayak rebutan gitu jadi sempit tempatnya tapi nanti aku tambah lagi wadah yang lebih besar ini dikarenakan tadi aku lagi mau mencoba pertama kali apakah kucing aku ini suka dengan kepala ayam oh iya buat teman-teman terima kasih ya yang udah klik video ini jangan lupa kalian like di komen di share di sosial media kalian nah kalau kalian melihat ini di facebook jangan lupa ya kalian follow atau ikuti dari video real aku jadi untuk makanan yang kita buat sendiri ini atau makanan rumahan ini bisa kita simpan itu 1-4 hari di dalam kulkas jadi kalau kita pas mau kasih makanan ini jadi kita keluarin dulu jangan kita kasih yang dingin ya karena kan kalau beku takutnya nanti kucingnya malah susah makannya jadi kita diamkan dulu sampai dinginnya hilang baru kita kasih ke kucingnya nah ini anak-anaknya semuanya udah berdatangan semakin rame itu wadahnya terlalu sempit selamat menikmati